Intro Mengamalkan pemakanan-pemakanan yang sehat dan bersih setiap hari adalah sangat penting. Salah satu caranya adalah makan 2 hingga 3 biji telur sehari. Nah jangan terkejut dengan 9 manfaat kesihatan ini. Yang pertama menjauhkan anda dari masalah penyakit kardiovaskular. Ramai orang fikir makan telur adalah sumber kolesterol dan menjadikan mereka sangat risau. Ia tidak salah tapi tidaklah juga betul. Kolesterol yang dinamakan fosfatides dalam telur bagus untuk mengurangkan kolesterol LDL iaitu kolesterol yang tak bagus dalam badan. Ditambah lagi telur kaya dengan asid omega 3 yang berkesan untuk mengurangkan risiko pelbagai penyakit kardiovaskular. Jadi mulai sekarang anda tak perlu risau untuk makan 2 hingga 3 biji telur maksima sehari. Yang kedua mengurangkan berat badan secara berkesan. Bersarapan dengan makanan yang berkalori rendah dan telur akan membuat anda kehilangan berat badan 2 kali ganda lebih cepat. Ini adalah fakta yang dibuktikan secara klinikal dan anda tak perlu risau tentang berat badan anda lagi. Namun anda perlu kurangkan jumlah makanan setiap hari. Ketiga menurunkan risiko kanser. Terdapat beberapa kajian menyatakan kolin dalam telur membantu mengurangkan risiko berbagai penyakit kanser. Sudah pasti kanser adalah penyakit yang sangat ditakuti oleh banyak orang. Dan jika anda adalah salah satunya maka makanlah 2 hingga 3 biji telur sehari. Amalan ini termasuk mengurangkan risiko kanser payudara sebanyak 18% apabila mengamalkan pemakanan memakan 2 hingga 3 biji telur sehari. Namun diikuti dengan amalan pemakanan yang sehat akan membantu anda kekal cergas dan sehat dan dijauhkan dari kanser. Jadi anda tidak perlu risau lagi untuk makan telur ayam 2 hingga 3 biji maksimal setiap hari kerana banyak masalah risiko kesihatan dapat dikurangkan. Yang keempat Sumber vitamin B yang tinggi Terdapat banyak khasiat dan vitamin dalam telur ayam. Jadi amalan memakannya akan menambah baik kondisi kesihatan anda dan dijauhi dari pelbagai penyakit kesihatan. Kerana apa? Kerana telur mengandungi vitamin B yang baik untuk membina hormon seks. Folic acid vitamin B9 membentuk darah merah serta tiup tunjang bagi bayi sekaligus mengelak daripada risiko kecacatan mental bayi. Dengan fakta ini maka itu wanita mengandung perlu mengambil vitamin B terutama sekali B9 yang boleh diperoleh dari telur ayam dengan amalan memakan 2 hingga 3 biji sehari. Yang kelima manfaat telur ayam ialah meningkatkan kesihatan kulit Tiada seorang wanita pun yang tidak mahu merasa sihat dan memiliki kulit yang cantik. Terutama kepada wanita yang berusia 35 hingga 40 tahun yang banyak mengalami tanda-tanda penuaan. Oleh itu, makan telur 2 hingga 3 biji setiap hari akan membatu 87% wanita berusia 35 hingga 40 tahun akan mendapati bintik hitam hilang dan kulit menjadi tegang. Bagi lelaki pula, kedutan di bahagian mata akan beransur hilang dan menjadi lebih licin. Maka itu dengan memakan 2 hingga 3 biji telur sehari akan membantu melambatkan proses penuaan dan menambah baik kondisi kulit anda. Yang keenam, telur juga adalah sumber vitamin D untuk kesihatan kulit. Telur juga adalah sumber vitamin D yang diperlukan oleh badan untuk meningkatkan upaya badan menyerap kalsium. Dengan penyerapan kalsium yang baik oleh badan yang dibantu oleh vitamin D, maka sudah tentu tulang dan gigi anda akan semakin kuat. Pendek kata, tanpa vitamin D maka kalsium yang kita ambil tidak memberikan apa-apa makna. Yang ketujuh adalah untuk menambah baik penglihatan mata. Lutin yang terdapat dalam telur boleh meningkatkan keupayaan penglihatan mata anda agar lebih cerah dan tajam. Kekurangan lutin ini menyebabkan upaya penglihatan mata akan menurun kerana berlaku tumpukan tisu yang rosak di keliling mata. Yang keelapan, meningkatkan kondisi rambut. Telur sebenarnya kaya dengan vitamin B12 yang disebut sebagai biotin yang baik untuk menguatkan rambut dan juga kulit. Selain itu, fosfolipids yang terkandung dalam telur juga membantu membuang toksin dari dalam hati. Maka itu, memakan telur ayam 2 hingga 3 biji sehari akan membantu anda untuk mendapatkan rambut yang sehat bersinar serta menghalang rambut menjadi rapuh dan gugur. Yang terakhir, telur juga adalah sumber kolin untuk otak. Otak memerlukan kolin yang terkandung dalam fosfolipids yang boleh diperolehi dari telur berupaya memastikan komunikasi sel otak berfungsi secara normal. Perkara ini telah dibuktikan secara klinikal bahawa protein ini iaitu kolin merupakan bahan yang paling penting dalam pembentukan otak. Mau tahu apa akan jadi jika kita kekurangan kolin? Kekurangan pengambilan kolin yang boleh diperolehi dari telur akan menyebabkan upaya fungsi otak kita berkurangan. Oleh itu, mengkonsumsi telur dengan dos maksimal 2 hingga 3 biji sehari akan membantu mengekalkan fungsi otak agar terus kuat dan sehat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!